Kita lanjutkan perbincangan dengan Kardinal Ignatius. Kardinal tadi sempat disinggung soal Indonesia menjadi role model. Ini apakah pernah ada pembicaraan dengan Bapak Paus soal Indonesia yang sangat plural dan menghargai perbedaan agama? Ya, kalau di Fatikan itu pembicaraannya pasti tidak langsung dengan Paus. Tetapi dengan Sekretaris Negara. Dan itu pasti pembicaraan antara Duta Besar Indonesia untuk Fatikan bersama-sama dengan Sekretaris Negara Fatikan. Dan di Fatikan itu ada yang namanya Dewan Kepausan untuk hubungan antaragama. Itu yang paling sering berhubungan dengan pejabat-pejabat Indonesia. Paus sendiri sejauh saya tahu, belum begitu banyak tahu tentang Indonesia. Baru saya paham betul bahwa Paus mempunyai perhatian terhadap Indonesia secara sangat jelas. Itu pada bulan Mei, maaf, bulan Juni yang lalu. Kami, para Uskup Indonesia semua, itu bertemu dengan beliau. Di ruang studi beliau itu ada atlas yang sangat besar tentang Indonesia. Karena beliau mau bertemu dengan Uskup Indonesia, rupanya beliau belajar. Kata Sekretaris beliau, itu beliau bertanya-tanya, ini Indonesia semua? Iya, ini Indonesia, itu Indonesia. Besar sekali ini. Besar sekali. Beliau tidak berpikir bahwa Indonesia itu begitu besar. Itu satu. Yang kedua, beliau kenal tentang Indonesia itu, maaf ya, kalau ada bencana. Jadi selalu kalau terjadi bencana besar di Indonesia, hari minggu berikutnya, ketika beliau berdoa bersama dengan seluruh umat yang ada di lapangan Santo Petrus itu. Beliau mendoakan Indonesia? Persis. Tetapi waktu itu kan beliau baru tahu Indonesia kalau ada berita bencana. Sekarang rupanya perhatian beliau lebih besar lagi. Yang terakhir, pesannya kepada kami ketika kami pamitan pulang, beliau pesan, tolong seberluaskan di seluruh umat Katolik dokumen Abu Dhabi. Dokumen Abu Dhabi itu dokumen yang ditandai di Abu Dhabi pada awal tahun ini oleh Paus Franciscus dan Imam Besar Al-Azhar. Isinya tentang keperhatinan kemanusiaan. Maka pesan Paus itu kami angkat sebagai bahan pembelajaran di dalam sidang para wali gereja bulan November yang lalu. Ini ada kemungkinan Bapak Paus berkunjung ke Indonesia setelah Paus Yonis Paulus II tahun 80-an? Iya, saya itu merasa ada tanda-tanda ke situ, Pak Claudius. Karena itu, beliau mengunjungi Indonesian Corner, macam-macam yang menjadi tanda-tanda bagi saya. Tapi saya tidak tahu, karena Paus itu kan selain pimpinan gereja Katolik, dia kan kepala negara. Jadi urusannya pasti dengan Presiden, dengan pemerintah Republik Indonesia. Itu pasti tergantung dari Bapak Presiden dan pemerintah Indonesia kalau beliau akan datang ke sini. Ini kita bicara dalam konteks ke dalam internal ya, tadi bicara soal toleransi hubungan antara umat beragama. Menurut Kardinal, apa yang masih menjadi kendala, masih terjadi kadang-kadang ada gesekan. Dari satu pihak, saya itu berpikir sederhana, Mas Claudius ya, Indonesia ini penduduknya 265 juta. Silahkan membayangkan, hidup bersama dengan penduduk yang sebesar itu, dengan latar belakang yang bermacam-macam itu, pasti tidak mudah. Itu dari satu pihak. Dari lain pihak, saya sungguh sangat bersyukur dan saya selalu mengatakan kepada umat Katolik yang saya layani, kita bersyukur bahwa sejarah negara kesatuan Republik Indonesia ini, sungguh-sungguh diyakini kurang-kurangnya oleh kita semua sebagai orang beriman, adalah karya agung Tuhan. Di dalam gereja Katolik itu sangat jelas. Karena apa? Karena doa itu ada di dalam doa syukur agung. Profesi terhadap doa syukur agung. Yang disebut di sana adalah, Engkau mencintai kami melalui para pahlawan kami. Engkau menumbuhkan rasa kebangsaan kami. Engkau mempersatukan kami dengan memberikan satu bahasa. Dan engkau memberikan kepada kami Pancasila. Itu ada di dalam doa, pervasi doa syukur agung. Yang menjadi doa yang paling penting di dalam ibadat gereja Katolik. Dan yang mempunyai doa seperti itu hanya gereja Katolik Indonesia. Di tempat lain tidak ada doa untuk tanah air yang bunyinya seperti itu. Nah bagi saya pribadi, ini adalah pesan bahwa kepada kita semua warga negara Indonesia, bahwa sejarah kita ini adalah sebetulnya sejarah pemersatuan. Jadi bagi saya, kalau mau melihatnya secara positif, kalau secara negatif kan ini tantangan, ini hambatan, dan sebagainya. Dilihat dari positif. Ya, kalau melihat dari segi positif, ya sejarah kita memang sejarah pemersatuan, sehingga sekarang pun sejarah itu belum selesai. Harus persatuan yang sudah jelas sejak muncul semangat kebangsaan, itu harus kita rawat terus. Dan kita berjuangkan. Berarti ini proses yang terus harus diperkuat ya? Iya, dan itu sudah ada sejak sesudah proklamasi kemerdekaan, yang selalu ada muncul di sana, muncul di sini, terus menerus. Dan saya yakin, kalau sejak awal pemerintah Indonesia ini berhasil mengatasi semuanya itu, sekarang pun pemerintah yang sama, maksud saya pemerintah yang syah, yang dipilih oleh rakyat ini, pasti akan mampu juga mengatasi apapun namanya, yang menjadi, masih menjadi, harus dilewati, supaya proses pemersatuan kita sebagai bangsa, itu semakin maju dan semakin erat. Kita lanjut segmen berikut. Apa pesan Natal tahun ini? Saksikan di segmen selanjutnya. Pesan Natal tahun ini, hiduplah sebagai sahabat bagi semua orang. Kalau kita diminta, umat Kristiani diminta hiduplah sebagai sahabat, itu kemungkinan besarnya, karena pada tidak bersahabat kan? Semoga.